Nah, pendengar siapakah yang kira-kira berkepentingan memanfaatkan percakapan Anda di depan televisi pintar? Kita simak pembahasannya dalam Science & Technology BBC Indonesia bersama Rohmatin Bonasir. Televisi pintar Samsung yang terhubung ke internet mungkin terlalu pintar atau terlalu ingin tahu bagi sebagian konsumen. Paling tidak, konsumen yang tidak menginginkan percakapannya diteruskan oleh Samsung ke pihak ketiga. Ini dimungkinkan karena televisi pintar mempunyai fitur pengenalan suara, dan fitur tersebut bisa menjalankan banyak perintah, kata Peter Kent, seorang pengguna televisi Samsung di Inggris. Fitur pengenalan suara ini bisa melakukan banyak hal. Saya bisa memintanya memindahkan saluran, menawarkan rekomendasi saluran. Saya bisa memintanya mematikan sementara televisi atau memutar ulang. Jadi bisa melakukan banyak fungsi. Samsung telah mengeluarkan peringatan bahwa informasi dalam bentuk percakapan dapat diteruskan ke pihak ketiga bila fitur voice recognition atau pengenalan suara dihidupkan sementara televisi terhubung ke internet. Pemerhati masalah gadget, Frena Fitbutra, menjelaskan cara kerja fitur itu. Kalau ngomong yang diketahui bahwa ini nanti akan mengirimkan pihak ketiga itu memang susah untuk dideteksi. Karena kalau setelah kita aktifkan pengenalan suara itu, otomatis apakah perintah itu atau televisi itu dalam keadaan idle atau merekam kita, itu memang tidak kelihatan. Nah, untuk mengenali itu apa enggak, mungkin kita bisa masuk ke televisinya, kemudian ke menu, kita cek di pengenalan suara tersebut, dia kondisinya nyala apa enggak. Mungkin kalau kita ketika berbincang yang lebih rahasia, misalkan sifatnya lebih rahasia kayak gitu, bisa dimatikan dulu. Pengelola situs idkix.net, Frena Fitbutra masih dalam Science dan Teknologi BBC Indonesia. Dalam pernyataan yang dikeluarkan Samsung beberapa waktu lalu, konsumen dimeringatkan bahwa percakapan apapun dapat diteruskan ke pihak ketiga, meskipun tidak disebutkan siapa pihak ketiga itu. Peringatan ini sebenarnya sudah dicantumkan pula di syarat-syarat dan ketentuan setiap pembelian produk televisi pintar. Namun rata-rata konsumen tidak sampai sejauh itu, seperti dialami oleh Peter Kent, seorang pemilik televisi Samsung di Inggris. Baru pertama kali ini saya mendengar mengenai hal itu. Ini sedikit aneh karena generasi saya terbiasa menjaga privasi dan khawatir akan penyebaran informasi. Pada saat yang sama, saya tidak suka informasi jatuh ke pihak ketiga. Bahkan saya tidak tahu apakah informasi ini dipegang Samsung, ke tangan Google, atau pihak ketiga lain. Saya sedikit terganggu karena hal itu tidak dijelaskan ketika saya membeli televisi ini atau ketika saya menghidupkannya untuk pertama kali. Dalam keadaan tidak aktif, pengenalan suara tidak berfungsi. Pengelola situs idkix.net, Frenafid Putra, menuturkan. Ketika fungsi non-aktif atau pengenalan suara itu non-aktif, otomatis tidak bisa mengenali perintah suara itu tadi, hanya dikontrol melalui remote control, kayak gitu. Tapi TV ini sudah menggunakan jaringan internet. Kalau tidak ada jaringan internet, data tidak akan bisa terkirim. Apakah ada kemungkinan bahwa data yang tersimpan tadi kemudian bila tersambung ke internet akan dikirim ke pihak ketiga? Tidak mungkin, karena di Semat TV pun itu sudah ada jipset atau memori yang menyimpan setiap proses yang terjadi. Misalkan untuk menyimpan channel nomor satu sampai sekian. Kira-kira siapa pihak ketiga yang tertarik dengan data dari percakapan di depan televisi ini misalnya? Yang paling sederhana itu adalah perusahaan atau sektor bisnis. Karena apa? Mereka juga ingin mengumpulkan data kan. Customer saya ini sukanya apa? Sebenarnya itu sudah bukan isu baru gitu loh ketika bisnis merekam setiap aktivitas kita. Google pun juga merekam aktivitas kita gitu kan. Aktivitas di internet, nggak dalam bentuk suara. Sekarang ini tingkatannya lebih jauh gitu loh. Kepercakapan. Mungkin Samsung pun juga ingin tahu gitu loh apa yang lagi dibicarakan oleh customer saya ketika dia menonton televisi. Ketika ada iklan, misalkan iklan A. Dia suka apa enggak, itu data itu kan bisa dijual ke pengiklan atau sebuah perusahaan lain kayak gitu. Yang kalau lebih serius lagi, mungkin bisa dijual ke macam CI, NSI, dan macam-macam. Pengelola situs gadget idgeeks.net Ferenavid Butra. Samsung bukan produsen pertama televisi pintar yang menghadapi masalah dengan pengumpulan data. Pada tahun 2013 lalu, ditemukan televisi LG juga mengumpulkan data tentang kebiasaan menonton konsumen. Pendengar untuk saat ini, saya Rohmatin Bunasir mengakhiri Sains dan Teknologi BBC Indonesia. Sampai jumpa. Nah, pendengar, sebelum berpisah, saya ingin mengajak Anda semua untuk berkunjung ke situs kami bbcindonesia.com. Di sana Anda bisa membaca antara lain beritahu wawancara emoji dengan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop. Gambar emoji apa yang digunakan Bishop ketika ditanya tentang hubungan Australia dan Indonesia? Lihatlah jawabannya di bbcindonesia.com Jangan lupa juga ungkapkan pendapat dan komentar Anda atas berita-berita kami di Facebook atau di Twitter BBC Indonesia. Namun mohon kiranya menggunakan kata-kata yang santun dan tentunya saling menghormati. Sampai di sini dulu dan kami akan mengudara kembali satu jam dari sekarang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.